assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya salam bonce selamat datang di channel yama dari bonsai art hari ini saya akan melakukan perawatan pada bonsai selut atau striplus asper dan ini cabang-cabangnya perlu di bruning atau di tata ulang karena sudah lama tidak saya rawat bonsai ini untuk dekan-dekan bonsai mania yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini silahkan subscribe like maupun berkomentar agar channel ini bisa lebih berkembang dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami mari kita saksikan prosesnya seleksi perjabangan serta perawatan pada bonsai selut ini beberapa tahun kali ini saya mulai dengan menggergaji beberapa cabang yang tidak terpakai setelah pruning agar cabang-cabang atau arah percabangannya terlihat jelas pada bonsai selut ini memang ada beberapa cabang atau beberapa ranting yang mati karena kurangnya perawatan dan beberapa saat yang lalu memang bahan bonsai ini terkena kutu putih dalam proses membuat dan merawat bonsai memang diperlukan konsistensi perawatan maupun kesabaran tingkat tinggi karena memang membutuhkan waktu yang lama tak jarang cabang-cabang yang sudah kita rawat selama bertahun-tahun mengalami kematian sehingga kita harus mengulanginya lagi jadi memang dibutuhkan perawatan berkala atau perawatan yang kontinu agar kita tidak terganggu pertumbuhannya dan karena hari ini memasuki bulan Ramadan memasuki hari yang kelima saya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi reka-rekan bonsai mania yang menjalankannya hari ini juga hari pertama penerapan PSBB di wilayah Surabaya Raya dan sekitarnya jadi merawat bonsai ini merupakan salah satu alternatif kegiatan yang dapat kita lakukan sambil menunggu berbuka puasa serta mengisi waktu saat berdiam diri di rumah mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita semua terutama dekan-dekan bonsai mania serta keluarga selalu dalam melindungan Allah SWT Tuhan Yama Esa dan kita bisa kembali beraktifitas secara normal seperti setiap Allah bagi para bubunce isi positif dari kegiatan atau berdiam diri di rumah kita punya lebih banyak waktu luang untuk merawat dan membuat bonsai dan mungkin setelah wabah ini berlalu serta pameran-pameran serta kontes bonsai bisa kembali dijalankan bonsai-bonsai yang kita rawat selama masa berdiam diri di rumah akan terlihat lebih bagus bonsai itu akan lebih sakti dan mudah-mudahan menjadi juara semuanya demikian review perawatan bonsai kali ini terima kasih untuk rekan-rekan bonsai mania yang telah berkunjung dan support channel ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati